Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusa Putra di video kali ini saya akan membagikan salah satu website kursus online dimana sebelumnya saya juga sudah membagikan beberapa web terkait tentang kursus online bersertifikat gratis nah disini saya juga memberikan informasi terkait website lainnya yang menyediakan kursus online gratis dan bersertifikat seperti yang terlihat di belakang saya ini inilah salah satu sertifikat yang saya sudah dapat pada kursus online yang sudah saya ikuti nah tentunya ini menarik untuk kita bisa dapatkan bagi para dosen bagi para peneliti atau mahasiswa yang butuh sertifikat ataupun untuk kebutuhan portfolio untuk lamaran kerja ada sertifikat, ini sertifikatnya berbasis internasional nah kenapa tidak kita coba untuk dapatkan nah bagaimana penjelasannya silahkan simak pada video berikut ini baik kita mulai nah untuk mengakses website atau portal yang bisa kita kunjungi dalam mendapatkan kursus online yang akan dijelaskan yaitu dengan nama GCF Global alamatnya sudah saya sertakan pada link video di bawah ini nah nanti tampilannya akan masuk seperti ini ya ada alaman depannya kemudian ada penjelasan-penjelasan singkat ya yang bisa kita baca dulu nah ini membutuhkan juga registrasi atau pendaftaran yang mungkin tidak akan sulit ya jadi bisa langsung daftar di sebelah kanan atas ini sign up atau ya karena saya sudah melakukan sign up dan sign in jadi sudah seperti ini nanti kalian bisa lakukan saja direct ke gmail-gmailnya saja nanti setelah daftar nah kita masuk ke bagian disini untuk memilih dulu topik kursus yang kita inginkan jadi disini banyak ada ratusan kursus online yang bisa kita manfaatkan ada bidang teknologi ada bidang untuk pekerjaan untuk skill ya kan untuk membaca dan matematika juga ada nah mending kita lihat saja disini all topics nah inilah kursus yang bisa kita ikuti yang disediakan pada website ini ada seputar komputer ya komputer basic ada seputar office ada seputar skill internet ya kemudian seputar digital media ya kemudian juga ada foto dan grafiks dan lain-lainnya ya office yang paling banyak disini nah windows juga ada dan seterusnya nah ini yang disediakan pada website ini nah mungkin ada beberapa kursus yang tidak ada pada disini tapi ada pada website yang sudah jelaskan sebelumnya jadi kita combine saja ya untuk mendapatkan ini jadi masing-masing website tentu ada plus minusnya nah disini banyak sekali manfaatnya selain ya mungkin kalau keterbatasan kursus ya mungkin wajar ya tidak sebanyak yang ada di yang saya jelaskan di sebelumnya ya namun disini dalam metode kursus yang diberikan lebih lengkap dan lebih efektif ya kalau saya lihat sudah saya cobakan nah kita coba saja untuk penjelasan ini kita ambil salah satu kursus yang sebagai contoh saya akan coba ambil kursus ya misalnya disini per point atau mungkin sebelum dijelaskan saya lihatkan dulu ya dashboard dari halaman kalau kita sudah mengambil kursus oke ini halaman dashboard saya yang setelah login ya nah kemudian juga disini ada keterangan aktivitas ya disini ada dua tutorial kursus yang sudah saya jalani atau sedang saya jalani juga ada termasuk situ kemudian yang lengkap dari dua ini cuma satu yang selesai dan satu menyelesaikan quiz kemudian materi yang sudah selesaikan 36 materi nah kemudian disini yang sedang saya berlangsung jadi recent kursus yang sedang saya coba ambil tentang image editing nah kemudian dan ini yang pernah saya maksudnya ini yang direkomendasikan oleh website ini kita ya mau mengikuti yang mana jadi dia bisa rekomendasikan nah untuk yang lainnya ini halaman awalnya kalau untuk sertifikat nah ini menunya sebelah kiri nah disini saya pernah ngambil kursus watch 2016 ya 33 materi selesai di tanggal ini skor quiznya 97% nah disini saya warning dulu ya pada kawan-kawan dalam menyelesaikan kursus ini harus memang selesai dulu semua topik materi dan harus bisa menjawab quiznya dengan skor yang tinggi kemarin saya sebuah eksperimen kalau di bawah 70% ya nilai skornya tidak dapat sertifikatnya jadi caranya adalah silahkan ikuti quiz itu sampai nilai skor kita mencapai tinggi ya sekitar ini saya udah mencapai disini ya atau untuk mengakalinya mungkin saya kasih tips saja seandainya kita pas saat quiz nilai kita skornya rendah kita coba yang kedua kali nanti kan ada kata kuncinya diberikan jawaban yang sebenarnya nanti tolong dicatat karena untuk menjawab quiz yang kita akan coba reply ulang itu-itu juga yang akan diberikan cuman jawabannya diacat nah jadi gampang jadi tinggal catat atau capture nanti pas ada muncul lagi kita udah tahu jawabannya jadi sehingga skor kita juga bisa tinggi nah seperti itu aja untuk tipsnya sehingga nanti kita bisa download sertifikat bentuknya seperti ini dan sertifikat ini itu valid ya kalau ini kita menjadikan bahan untuk pelaporan ya kinerja dosen ada sertifikat yang kita ikuti ini linknya dan ini valid barcode-nya kalau kita scan ini dia langsung menuju website itu dan dengan nama kita dan itu sah ya untuk kita gunakan karena bisa ditelusuri nah seperti itu untuk portfolio ataupun untuk membantu informasi lawangan kerja kita untuk lamaran nah kita punya sertifikat internasional ya dengan basic office yang bagus ya nah disini watch 2016 nah ini sebagai pendukung nilai kepotensi kita dalam persaingan dunia kerja ini juga bagus kita dapatkan oke langsung saja kita mulai saya kembali lagi ke laman tadi ya oke seperti ini nah disini saya coba pilih misalnya saya ingin mengikuti untuk ya kursus di bidang office saja di office nya disini juga macam-macam ya ada yang 2003 ada SP ada yang 2000 ya dan seterusnya jadi ini banyak sekali ya nah kita ambil yang tertinggi saja office nya disini ada 2016 ya kebetulan word nya saya sudah selesai ya untuk mencontohkan nah mungkin disini kita coba excel ya excel 2016 oke nah tampil seperti ini jadi kita ingin dapatkan sertifikat dengan kursus excel nah tampil topik nya disini ada excel 2016 basic disini jelaskan kemudian ada sekitar ini lesson nya ya nah ada sekitar 33 lesson ya 33 materi dan 34 ini adalah quiz nah ini ending nya yang harus kita selesaikan ya nah disini setiap topik harus kita selesaikan harus kita tonton untuk bisa menentaskan ya presentase dari kursus kita ini jadi misalnya seperti ini jadi kita coba klik satu kali disini kemudian disini masuk ke penjelasan jadi disini enak ya kalau kita untuk belajar kursus online disini disini dijelaskan ada narasinya kemudian juga disini ada videonya ya kemudian juga disini secara tutorial manualnya juga diberikan dari atas sampai ke bawah diberikan semacam modulnya juga jadi yang diselaskan dalam video sama ya nah diselaskan video sama tapi ini ada catatannya jadi lengkap detail ya selain dari video kita bisa baca yang manual ini nah ini ini adalah untuk satu topik oke nah dicontohkan seperti itu sampai di bagian selesai sampai ada juga latihannya kalau kita mau kerjakan seperti ini ini contohnya nah itu jadi kalau untuk video harus kita tonton seperti ini kita klik nah durasinya untuk satu materi itu nah dia tidak terlalu panjang hanya 4 atau 5 menit ya jadi 33 version yang kita selesaikan paling ya bisa selesaikan dalam 2 jam lah untuk selesaikan ini oke seperti ini ya dijelaskan kita tonton nah ini harus selesaikan ya untuk satu topik ini jadi kalau udah sampai di video terakhir nah kita bisa lanjutkan di bagian bawah ini ada tombol continue atau kita mau lihat dulu tutorial tadi listing tadi kita back saja dulu kalau untuk kita klik continue nanti dia langsung masuk ke materi kedua nah tapi kita ingin memastikan seperti ini kita back dulu nah seperti ini kita tampil nah jika materi kita sudah selesai nanti ada centang satu ya eh maksudnya sudah dicentang ini ya topik dari lesson kita yang pertama jadi kedua jadi kalau seandainya ini bisa kita pantau mana yang belum kita selesaikan kursusnya nanti kita bisa berurut nah jadi kita bisa lanjutkan kapan saja jadi gak harus mesti selesai saat ini juga jadi misalnya kalau nanti besok atau kalau di lain kesempatan yang penting semua lesson ini kita sudah tercentang dan sampai di top akhir quiz ini bisa kita jawab maka nanti sertifikat baru akan keluar gitu nah itu kelebihan dari website ini nah di sisi lain ada satu kelebihannya selain dari modul yang diberikan saya ingin melihatkan ke kawan-kawan nah ini materi kedua ya nah materi kedua terus saya lihat dulu di materi ketiga nah saya ingin melihatkan sama kawan selain dari modul yang seperti ini dia disediakan kemudian video juga ada yang diberikan juga file exercise-nya jadi file-nya diberikan kalau jadi kayaknya ini tergantung dari topik ya dari kursus yang sudah diberikan nah saya ingin melihatkan kursus word yang pernah saya tentaskan nah jadi disini dia memberikan kita semacam file ya jadi ada beberapa kursus mungkin yang dia sediakan tapi kayaknya gak semuanya ya tertentu kayaknya kalau disini dia sediakan seperti ini ada file yang bisa kita download sebagai contoh yang dia sediakan jadi misalnya kita download ini nah nanti filenya bisa kita ambil dari sini jadi kita gak perlu ngetik ulang ya jadi kita bisa manfaatkan itu untuk menjelaskan apa menuntaskan materinya dengan mengikuti perintah-perintahnya seperti ini ini file yang dia berikan ya jadi pada kursus word yang saya jelaskan ini dia memberikan semua filenya ya mungkin yang tadi gak enggak tapi gak masalah yang artinya ini ada suatu kemudahan yang diberikan dalam kursus online ini nah kira mungkin gampang ya oh kawan sudah paham ya terkait apa yang saya jelaskan ini untuk bisa mendapatkan sertifikatnya ini nah harus bisa diselesaikan di quiznya baru keluar biasanya kalau gak muncul sertifikat seperti persentase skornya rendah dia harus di ulang-ulang gitu ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati